Alhamdulillah, wa'ala, insya Allah, wa'ala, 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 wa'ala Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Masya Allah masih dengan tema kita Jodohku Pribadiku Di segmen-segmen sebelumnya nih kita udah belajar sama guru-guru kita Bahwa memang jodoh itu adalah cerminan diri kita Tapi walaupun memang karakter dan sifatnya berbeda Yakinlah bahwa itu adalah jodoh yang insya Allah bisa membawa kebaikan dalam diri kita Mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita Karena itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah Penasaran gak nih dengan pertanyaan tadi Mungkin buat anak-anaknya ibu nih yang belum ketemu sama jodohnya Penasaran gak bu? Oke langsung aja deh Ustadz Anas Gimana nih tentang Gimana kalau misalkan kita lagi mau cari jodoh buat anak kita Misalkan atau enggak penonton millennials kita gitu Itu memang benar Kalau pergaulan itu menentukan siapa jodoh kita Mohon tausiahnya Bismillah walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin pemirsa Islam itu indah yang berbahagia Apakah tempat juga bisa mendatangkan jodoh kita Ada satu kalimat yang indah Seorang itu tergantung apa yang dia cintai, apa yang dia sukai Kalau kita suka bergaul di tempat-tempat yang kurang baik Atau disitu banyak kemaksiatan Bisa jadi jodoh kita bisa dapat disitu Kalau kita bergaul berteman dengan orang-orang yang baik Lokasi biah lingkungan baik Insya Allah pasti akan mendapatkan yang terbaik Tapi kita enggak usah khawatir Sekalipun mungkin kita banyak di tempat-tempat yang mungkin dipandangan orang tidak baik Yang terpenting adalah niat kita Kalau niat kita walaupun hadir di tempat-tempat yang kurang baik Dalam rangka dakwah Dalam rangka untuk mengambil iktibar pelajaran Insya Allah tidak akan terpengaruh dengan tempat tersebut Tetapi kalau hadirnya untuk menikmati Bisa jadi disitu juga kita akan mendapatkan apa yang kita nikmati Orang yang suka hadir di tempat-tempat bermaksiat Kemudian dapat pasangan yang bermaksiat Wajar umum Kalau orang yang hadir di tempat-tempat yang disitu ada zikrullah Disitu ada majlis ilmi Kemudian dia dapatkan pasangan yang terbaik Pasangan-pasangan yang diidaman Yang diidolakan, yang diinginkan Bisa jadi Makanya kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik Cari tempat yang baik Cari teman yang baik Karena yang baik pasti akan bertemu dengan yang baik Yang buruk akan bertemu dengan yang buruk Kenapa? Keserasian tadi Dan memang Allah memberikan sebuah pasangan Tapi tidak usah khawatir Ada Fir'aun Istrinya luar biasa solehnya Asyah Luar biasa solehnya Ada juga di zaman Nabi Ada Nabi Lutz Ada Nabi Nuh Alihi salatu wassalam Nabi Dekat dengan Allah Diberikan pasangan oleh Allah Yang justru tidak taat dan tunduk kepada Allah Nabi Lutz Istrinya suka ngadu-ngadu Kelapor kepada pemimpin-pemimpin Kaum Sodom Melaporkan apa yang dilakukan oleh suaminya Karena ingin menginginkan harta Nabi Nuh Coba lihat Sampai-sampai ketika banjir besar Nabi Nuh sudah panggil istrinya Dan anak-anak dipanggil Ayo naik-naik Irkam ma'ana Irkam ma'ana Apa kata anaknya Sa'awi ila jabali ya'asimuni Nggak Saya akan naik ke atas gunung Nggak mungkin banjir sampai gunung Itu Nabi Jadi disini kita ambil apa Yang terpenting adalah Kita minta kepada Allah Yang kedua Pakai syariat yang diajarkan oleh Allah Bagaimana? Pilih karena agamanya Itu konteks Jadi kalau kita mau cari pasangan yang terbaik Karena agamanya Terkadang orang sekarang Memilih pasangan Yang paling pertama ditanyakan materi Yang ditanya itu duniawi Jarang orang bertanya terkait dengan Ukrawinya Nah kau mau dengan putriku Saya mau tanya Apakah kau selajin sholat malam? Bisakah kau baca Quran? Kalau ini yang dipertanyakan lebih dulu Insya Allah akan melahirkan Pasangan jodoh yang terbaik Tapi kan yang sekarang beda Kamu mau dengan putriku nak? Kerja mau apa? Kalau kamu belum kerja Nanti anak kami Anak saya Putri saya Mau dikasih makan apa? Dia tidak tahu Kalau ada Allah Kalau kita nikah Karena Allah Allah yang akan memberikan kekayaan Makanya lingkungan tempat kita tinggal Lingkungan tempat kita bergaul Bisa jadi menentukan jodoh kita Kalau ingin yang terbaik Ayo kumpul dengan orang-orang yang baik Bertempat Di tempat-tempat yang terbaik Insya Allah Orang yang baik Akan melahirkan doa yang baik Tempat yang baik Akan banyak menurunkan rahmat Allah Kalau rahmat Allah turun Dan ketika rahmat Allah turun Kemudian kita munajat kepada Allah Yakin doa kita Akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi artinya memang Tempat itu menjadi suatu hal yang penting ya Ustaz Apakah kita bisa menemukan jodoh yang terbaik atau enggak Ya tergantung juga Lihat tempat kita Lihat tempat kita Karena itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir Betul Karena lingkungan akan mempengaruhi karakteristik orang Masya Allah Artinya nyekolahin anak juga hati-hati nih Teman-temannya siapa nih Ya kan Baik Terima kasih banyak Kasih tepuk tangan dulu dong Bu Buat Ustaz Anas nih Masya Allah Jemaah Kita belajar lagi yuk sama Ustaz Ahmad kan Ustaz Mau dong Ustaz Ceritain tentang kisah Di jaman baginda Rasul Atau di jaman para nabi terdahulu ya Tentang bagaimana para nabi ini bersabar Atas sifat istrinya yang mungkin kurang baik Dan kurang enak lah gitu Untuk diajak kerjasama dalam membangun rumah tangga Mau dong Supaya bisa menjadi semangat buat kita nih Silahkan Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitab Syarah Ukudulujen Fibayani Ukukizawujen Yang dikarang oleh Al-Imam Nawai Rahimahullah Dikisahkan di jaman salah seorang nabi daripada Bani Israel Ada salah seorang suami Memiliki istri Yang mana istrinya dia menunggu di rumah Di saat suaminya pergi Untuk mencari kayu bakar Untuk mencari nafkah Ketika istrinya di rumah Suaminya sedang mencari nafkah Mencari kayu bakar Tiba-tiba datang seorang lelaki Bertamu ke rumah tersebut Lalu kemudian berkata Saya adalah saudara daripada suamimu Lalu kemudian si istri yang ada di balik di dalam rumah Berkata Sesungguhnya suami saya sedang keluar rumah Mudah-mudahan Allah tidak kembalikan suami saya itu Kalau perlu gak usah balik lagi Mati sekalian Kalau bahasa kita begitu bu Ini saudara suaminya ini Bingung dan kaget Ini kok istrinya begini banget ya Tidak sayang kepada suami Bahkan mendoakan doa yang buruk Kecelakan buat suami Suaminya Akhirnya dia tidak dipersilakan masuk Dia tunggu di luar Gak berapa lama kemudian Datang ini suaminya Yaitu saudara daripada tamu tadi Lalu kemudian Ini saudara terkaget Karena saudaranya datang Ketika itu membawa kayu bakar Kayu bakarnya dia bawa Ada di atas Singa Ataupun binatang buas Bergandengan jalan bersama Dibawain tuh kayu bakarnya Lalu kemudian ketika dekat ditanya Pemandangan yang begitu dahsyat ini Bagaimana ceritanya Lalu kemudian Kata saudaranya Udah gak usah cerita dulu Masuk aja ke dalam rumah Ayo kita duduk Kita ngobrol di dalam Akhirnya berbincang-bincang Disediakan makan Bertamu dan lain sebagainya Setelah selesai Sampai pulang pun tidak diceritakan Akhirnya dia pulang Setelah beberapa tahun kemudian Datang lagi ini saudara Suami ini bertamu Tetapi beda cerita Ketika datang setelah beberapa tahun Kedua kalinya Ternyata si istri yang mana Istri ini yang dulunya marah-marah Tidak membukakan pintu Mendoakan jelek kepada suaminya Lalu kemudian berkata Silahkan masuk Wahai saudara suamiku Ya Disiapkan yang namanya makanan Disuruh menunggu di ruang tamu Itu istri menunggu di dalam Lalu kemudian Tanpa berapa lama Datang itu suami Tetapi datang Bayu kayu bakar Dia pikul sendiri kayu bakarnya Penasaran banget nih Saudaranya Akhirnya dia tanya saat itu juga Ini bagaimana ceritanya Yang tahun beberapa tahun lalu Dengan yang sekarang Kok ceritanya berbeda Akhirnya dia bilang Dulu waktu saya Datang Bawa kayu bakar Di atas singa Ataupun harimau Binatang buas Pada saat itu Saya punya istri Istri saya bawel Istri saya lemes Kerjaannya ngomel melulu Gak ada syukurnya sama suami Akhirnya Allah berikan saya kemuliaan Binatang buas itu Di hutan pada jinak sama saya Dan membantu kesulitan saya Di dalam bekerja Untuk menggirangkan Dan menggembirakan hati saya Sebagai penghibur Dari Allah subhanahu wa ta'ala Eh Bini yang bawel itu meninggal Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan saya jodoh Istri yang soleh Soleh ha Dan sekarang istri saya itu Lemah lembut Makanya Yang dulu singa Atau binatang buas Yang membantu saya Yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang sudah tidak diberikan lagi Oleh Allah Sehingga saya mencari kayu bakar Pulang saya pikul sendiri Lihat Bagaimana sabarnya Seorang suami Menghadapi perangai buruk istrinya Yang mana di dalam hadis Rasulullah katakan Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Siapa orang suami Yang sabar Menghadapi perangai buruk istrinya Maka Allah berikan Baginya pahala Seperti pahala Yang Allah berikan Kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam Oh Nabi Ayub Pahalanya besar Ditinggalkan oleh Keluarga Sanak famili Anak-anaknya Kerabatnya Hartanya habis semua Diberikan ujian penyakit Tetap sabar Pahalanya besar Tetap beribadah kepada Allah Itu pahala suami yang sabar Kepada istrinya Begitupun sebaliknya Ketika ada istri yang sabar Dengan perangai buruk suaminya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan pahala Kepada istri tersebut Seperti pahalanya Asiyah Istrinya Fir'aun Apa balasannya Robi buni li baitan Fil jannah Ya Allah berikan Kepadaku Istana di sorga Maka Allah berikan Istri yang sabar Kepada suami Istana di sorganya Allah Amin amin Ya Allah Sabar ya Bu Sabar Sabar enak Diomongin ya Ustadz Dijalanin ya Justru itu Kenapa Karena balasannya Hadiahnya sorga Sorga Makanya berat Kalau ringan Hadiahnya kipas angin Ya jangan dong Ustadz Itu mah beli aja Bisa sendiri Baik Terima kasih banyak Kasih tepuk tangan dulu dong Bu Bu Ustadz amatkan nih Masya Allah Kalau udah ngomongin Masalah imbalan Pahala surga Itu rasanya jadi semangat ya Bu Kayaknya tuh apa aja Langsung pengen dihadapin ya Bu Bismillah Insya Allah Kita sama-sama belajar disini Sama-sama mengkuatkan Akidah kita Dan bisa menjadi Istri-istri yang pandai bersyukur Terhadap suami kita Amin ya Robbal Alamin Bersyukur Bu Nah karena ibu bersyukur Boleh deh Sekarang saya kasih kesempatan lagi nih Bertanya sama guru-guru kita Coba angkat tangan Bu Yang dari Bogor Udah Sekarang mungkin yang dari Karawang Kalian biar adil nih Silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkenakan nama saya Umi Kulsum Saya dari Majestalim Alijitihadiah Saya berasal dari Perum Terangsari Desa Cibanosari Desa Cibanosari Kecamatan Kelari Dan Kabupaten Karawang Saya ingin bertanya kepada Ustazah Lulu Jodoh itu kan katanya harus yang sekufu Itu maksudnya bagaimana ya Ustazah Terus bagaimana caranya kita mendapatkan jodoh yang sekufu Dan apakah mungkin orang yang kaya raya itu bisa mendapatkan jodoh orang biasa Seperti cerita Cinderella gitu Masya Allah Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi Kulsum ya namanya ya Umi Kulsum Umi Kulsum Ustazah Lulu Iya-iya Gimana nih tentang cerita Cinderella Iya Ya kan Itu udah mimpi semua anak-anak ya kan Iya betul Di rumah kita ngepel Eh tiba-tiba nikahnya sama pangeran Iya lah Ketinggalan sepatunya Iya ketinggalan sepatunya Tapi nih Apa sih sebenarnya artinya sekufu itu Kita juga semua disini masih belum kurang paham nih Apa sih artinya sekufu itu Dan apakah mungkin orang kaya berjodoh dengan orang yang biasa aja Mohon tausiahnya Terima kasih Kak Caca Jawa Hoi Jawa Alhamdulillah Pemirsaan rahmatya Allah Insya Allah mudah-mudahan kita semua mudah menuju syurganya Allah Amin Ya Allah ya Rabbar Manggut-manggut tanda setuju Ibu cemungut-cemungut untuk maju Masih semangat ya ibu ya Masya Allah Yang dimaksud dengan sekufu seperti apa Dalam fikir secara harfiah dikatakan sepadan Setara Misalnya bun ya Kalau misalnya kita pengen cari jodoh Yang kaya Lihat juga yang kaya Yang pengetahuannya sama Lihat juga Tapi mohon maaf Dalam hadis dikatakan Nikahkanlah wanita Cari jodoh Cari pasangan empat Yang pertama Lima liha Dari segi hartanya Ya ibu ya Lihat hartanya Tapi mohon maaf Harta kan gak selamanya kita kadang ada ya ibu ya Kadang kita juga gak Gak ada Lagi gak ada bagaimana Namanya dunia Kadang kita berputar di atas Di bawah Jadi kira-kira harta Kekal gak nih ibu Enggak Yang kedua Lihat lihasabiha Karena keturnannya Ada yang memang keturnannya bangsawan Ada lagi yang darah Biru Gitu darah merah semuanya Darah biru Masya Allah Kemudian juga lijamaliha Dari parasnya Cantiknya Tampannya Baru tiga tuh Tapi yang paling penting Lidiniha Fadfarbidatidin Taribat siadak Lebihkan di agama Maka akan datang keberkahan Amin Ya Allah ya Rabbal Alamin Jadi maksudnya apa Sekufu ini setara Sepadan bunda Ya Kita cari Berdasarkan apa Biar ada rasa nyaman Dalam diri kita Karena ini Nasihat Rasulullah Kepada Ali Wahai Ali Solatlah Jadi ada hal yang memang Tidak boleh ditunda Ya ini ketika datang azan Segera solat Kemudian juga Ada jenazah Maka segera diurus Dikuburkan Kemudian ketika Engkau menemukan wanita soleha Maka segera menikah Dengan yang sekufu Hadis diulatkan oleh muslim Artinya apa Setara Dilihat dari pendidikannya bunda Biar ngomongnya Nyambung Kemudian juga hartanya Biar pas juga ya bunda Tapi mohon maaf Yang paling penting Berdasarkan takwanya Pertama Ada usia Ya Nabi Muhammad Menikah dengan Sayyidatina Khadija Usianya berapa 25 tahun Sayyidatina Khadija Usianya 40 tahun Dari segi usia Ya Ini artinya apa Ternyata Kalau misalnya Memang nyambung Dari segi bicaranya Bahasanya Kemudian juga Ada rasa kenyamanan Silahkan Yang kedua Hartanya bunda Subhanallah Ada putrinya Sahabat Rasulullah Asma binti Abu Bakar Menikah dengan Zubair bin Awam Zubair seorang Yang memang Mohon maaf bunda Hartanya Tidak terlalu Kaya Tidak tajir Tapi masya Allah Putrinya Abu Bakar Ini kaya raya Tapi menikah mereka Karena memang Berdasarkan Agamanya Subhanallah Ketaatannya Subhanallah Sakina Mawadah Waruhmah Dan juga ada sahabat Memang berdasarkan Dari segi parasnya Tampannya Cantiknya Fatimah Binti Qais Ini adalah Wanita yang cantik Kemudian juga Kaya raya Menikah dengan Usama Yang memang Adalah Seorang budak Tapi lama Kelamaan Mencari keberkahan Dalam pernikahan Maka nyambung Artinya apa Yuk sama-sama Dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qaim Mengatakan Berujuk kepada Al-Quran Surah Al-Hujrat Ayat ke-13 Ya ayyuhannas Inna khalaknakum Amin Dhaqari wa unsa Artinya apa Bahwa kita diciptakan Laki-laki perempuan Ya Ada yang namanya Syu'ubah wa kabail Dari segi bangsa Kemudian juga Dari segi Suku-suku Tapi Bi-inna akramakum Aindallahi Atsuqakum Sebaik-baiknya Di antara kalian Adalah Yang Bertakwa Bu Dilihat Dari segi Takwanya Makanya insya Allah Mudah-mudahan Kita semua Kita jaga Juga tetap Kita lihat Akan hadirnya Kenyamanan Tapi tetap Harus ada Ketakwaan Sekufu ini Dilihat dari segi Ketakwaannya Agamanya Maka timbulah Rasa bersyukur Kemudian bersabar Ada kona'ah Di sana Insya Allah Sama-sama mencari Ridha Allah Sehingga nyambung Tidak hanya dalam hal dunia Tapi juga meraih Syurganya Allah Amin Bu kira-kira Sekufu gak bu Sekufu ya bu Yang penting adalah Rasa syukur ya bu Insya Allah Ada yang memang Gedek banget Kacacah Dilihat tetangganya Punya kulkas Artinya panas Tetangganya Punya mobil Artinya panas Bang tetangga Udah pergi umroh Kita kapan Bang tetangga Udah pergi haji Kita kapan Suaminya bilang Neng tetangga Udah punya istri lagi Abang kapan Nah Artinya apa Harus ada syukur Harus ada syukur Jadi berjukannya adalah Mencari ridha Allah Jadi ustazah Artinya sekufu Itu artinya Sepadan Tapi kalau dalam Kisah Cinderella story Ini kan yang diperlihatkan Hanya materi Jadi upgrade diri Dari yang tadinya Ngepel dan nyuci Terus tiba-tiba Nikah sama seorang pangeran Jadi prinses Tapi kalau misalkan Sekufu yang Ustazah garis besarkan Di sini adalah Berarti artinya Kita boleh dong Meng-upgrade diri kita Mungkin kita Keadaan ekonomi kita Mungkin gak setinggi itu Tapi kita meng-upgrade Edukasi kita Ketakuan kita Jadi bertambah Terus habis itu Tiba-tiba ada laki-laki Yang mungkin Ya rezekinya lebih banyak Daripada kita Menikahi kita Dan insya Allah Kita mengurus anak-anaknya Dengan syariat Islam Yang lebih baik Boleh berarti ya Tapi memang yang digaris barahi Adalah berdasarkan agamanya Berdasarkan agama Berarti kita boleh meng-upgrade Diri kita berdasarkan agama Agama kita insya Allah Ikan lohan Ikan lohan punya pabarka Mudah-mudahan hidup kita berkah Amin Insya Allah Kasih tepuk tangan dulu dong Bu Buat Ustazah lulu nih Masya Allah Jamaat Siap meng-upgrade diri Bu Siap dong Anak-anaknya harus bisa Siap meng-upgrade diri nih Jadi insya Allah Bisa dapat jodoh yang terbaik Di dunia dan juga di akhirat Amin Nah sekarang kita belajar lagi Yusama Koko Kok banyak nih di luar sana Yang masih belum mau menikah Padahal kan Kalau udah bisa mampu menikah Baiknya segera menikah gitu ya Karena ngerasa kayaknya Kepribadian saya kurang pas terus deh Maksudnya Sekarang susah nih Nyari cowok Sesuai dengan kriteria Atau standar Yang memang wanita ini miliki Atau Karena terlalu banyaknya kasus Mohon maaf banget Perceraian di luar sana Jadi ah daya pada gue nikah Setahun dua tahun cerai Mendingan udah gini-gini aja Itu gimana Jadi harus menghadapi itu Mentalnya itu harus gimana Kok mohon tau usianya Ayah bunda Bagaimana sih Orang yang punya trauma Ya Nggak mau menikah lagi Atau memang belum menikah Tapi dia Tidak mendapatkan pasangannya Seperti apa yang dia harapkan Akhirnya dia tidak menikah Jadilah dia STMJ Sudah tua masih jomblo Dapat pasangan yang Telaten Telat Jadi penganten Hanya Nah bunda Jawabannya Tanamkan di hati kita Bahwa Tidak ada Manusia yang sempurna Apa bunda Tidak ada Manusia yang Sempurna Percaya enggak bunda Koko buktikan nih ya Sekarang bunda Bermainnya seperti ini Ustaz Ahmad Han Boleh bantu pegang mic Belum Belum Yang ini aja Pegang micnya Begini Oke Mereka pegang begini Tolong Ustaz ya Afwan Tangannya begini bunda Coba liatin Jari tengahnya diginiin Jari tengahnya diginiin Yang lainnya begini Oke Bisa Tekan yang kenceng Hanya jari tengah saja yang ditutup Yang lainnya Tekan tangannya bunda Sudah Sekarang jari telunjuknya Jari jempolnya sekarang tepukin Bisa Oke Sekarang jari telunjuk bisa Tepukin telunjuk Bisa Sekarang telingkengnya Telingkengnya bisa Bisa Coba sekarang jari manis Bisa gak Jari manis Kok-kok pun gak bisa bunda Paham bunda Gak bisa ya Sukeran ya Ustaz ya Gak bisa Apa filosofi dari sini bunda ayah Bahwa Allah menciptakan manusia Sebaik-baik bentuk Laka da khalakna linsana Fi ahsanita kuin Sebaik-baik bentuk Tetapi bunda Jangan salah Manusia itu tidak ada yang sempurna Kenapa Allah kasih tidak sempurna bunda Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Lalu filosofi yang kedua bunda Kenapa Jari tengah ini gak bisa dipisahkan bunda Yang manis ini Lihat orang ketika menikah Perempuan dikasih maskawin Dia pakai maskawin Pakainya dimana bunda Jempol Jari manis Jari manis Jari manis Apa filosofinya bunda Supaya dia tidak terpisah sama pasangannya bunda Amin Oke Tidak ada yang sempurna Cerdil Cerama dengan Inan Musri Ustaz boleh ambil fazil saya Bunda pernah main fazil atau kecil Atau suka kasih anaknya fazil bunda Pegang Fazil cuma tiga kotak loh bunda Cuma tiga kotak Ini cuma gambar kurcaci Orang kerdil Kalau kokulin cerdil Cerama dengan Ilusi Ini cuma gambar kurcaci Ada beberapa orang bunda Kamera nanti boleh di zoom Caca boleh ke depan sebentar Masya Allah ini gak ada setrum-setruman kan Gak ada Takut kalau ada setrum-setruman Jangan Lagi isi masalahnya Caca pegang mic ya Caca boleh dihitung Kurcaci ini dihitung ya Tujuhkin Tujuhkin Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lagi yakin kan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Kamera boleh zoom ini Kurcaci ya Tujuh yakin Yakin Coba ulang lagi deh Caca Coba ulang lagi ya Saya ngitung ya Saya ngitung Saya ngitung coba Coba Ustadz Ahmad kan Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Yang betul hitungnya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Lapan Delapan Delapan Iya ada delapan Topinya hilang nih Tadi tujuh Tadi yang ini gak ada Sekarang gak bisa ada Gak tau kenapa Tadi tujuh Iya tujuh Sekarang Ini Lapan ini yang tadi gak ada Yang ini gak ada tadi Kan ini juga Puzzlenya Iya tapi yang ini tadi gak ada Ah bener Bener Kok salah sih Gak tau Coba hitung lagi sekali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Tadi tujuh Tadi tujuh tapi ini gak ada Itulah manusia tidak ada yang sempurna Kok bisa kenapa sih Hayah Ini namanya sulap Ya gak bisa dikasih tau kenapa Cerdil Cerama dengan Ilusi Ini filosofinya Cercak Makasih Ustadz ya Filosofinya adalah bahwa manusia selalu berbuat kesalahan bunda Tidak ada manusia yang sempurna Kalau kita pengen cari kesempurnaan bunda Kita tidak akan selama lain menemukan kesempurnaan ayah bunda Betul Karena manusia itu Kenapa taribat siada kau akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat Pengen cari dia kaya Tidak ada yang sempurna bunda Jadi gak boleh trauma Cercak Tidak usah trauma Karena manusia tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Tadi Cercak aja begitu ngitung tadi Awalnya tujuh Tujuh jadi lapan Tiba-tiba Delapan Artinya kalau kita mencari jodoh itu Mau karena wajahnya kek Mau karena nasabnya atau keturunannya kek Mau karena hartanya kek Yang paling baik adalah karena ketakwaannya Apapun itu insya Allah bisa membawa kita ke dalam keberkahan Tuh Iya Tapi kalau mau wajah jangan pandang begini Kenapa Koko Lim kan sipit masalahnya Burung pipit mandi dikali ya Artinya Koko Lim sipit ganteng sekali Masya Allah Kasih tepuk tangan dong buat Koko Lim Silahkan kembali ke tempat duduk Koko Masya Allah Jamaah Ini buat Jamaah Islam itu ini yang ada di rumah Kalau pengen nonton Islam itu secara langsung Boleh banget nih Caranya tinggal kirim email atau SMS aja ke nomor yang ada di bawah ini nih Ingat ya semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun Dan setelah ini Jamaah kita masih akan membahas sebuah berita yang lagi viral banget Kira-kira apa yang akan kita bahas ya Makanya jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.